Hai kop friends, disini kita ada soal tentang balok nih, yuk kita kerjain bareng-bareng, pasti mudah. Untuk menyelesaikan soal ini kita perlu ingat kembali rumus dari volume balok, yaitu panjang x lebar x tinggi. Pada soal diketahui, Pak Husin membuat batu bata dari tanah liat. Cetakan yang digunakan mempunyai ukuran bagian dalam dengan panjang 20 cm, lebar 10 cm, dan tinggi 5 cm. Karena antara ukuran panjang, lebar, dan tingginya berbeda, maka bentuk dari cetakan tersebut adalah balok. Kita akan menghitung berapa volume tanah liat yang harus diisikan dalam cetakan itu. Sama artinya dengan kita akan menghitung volume balok, sehingga disini kita akan menggunakan rumus dari volume balok, yaitu panjang x lebar x tinggi. Panjangnya kita ganti dengan 20, lebarnya kita ganti dengan 10, dan tingginya kita ganti dengan 5. Wah, kita sudah sedang jalan nih, tetap fokus ya, untuk 20 x 10. Ya, betul, hasilnya adalah 200. Lalu 200 kita kalikan dengan 5. Kita lihat, untuk angka selain 0, yaitu 2 dengan 5. 2 kita kalikan dengan 5, dipoleh hasilnya 10. Karena disini pada 200 terdapat 2 angka 0, maka di belakang angka 10 kita tambahkan 2 angka 0, sehingga menjadi 1000. Dengan satuannya adalah cm3. Wah, kita sudah mendapatkan jawabannya nih, dimana dari sini kita dapat simpulkan bahwa volume tanah liat yang harus diisikan ke dalam cetakan itu adalah 1000 cm3. Bagaimana? Mudah kan? Tetap semangat belajar ya, ko friends. Sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya.